Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara memperbaiki spasi di kanva seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah buat teman-teman yang sudah mendesain di aplikasi kanva nah mungkin di awal teman-teman ngerjainya buru-buru gitu ya sehingga untuk spasinya itu masih belum rapi nah teman-teman bisa banget untuk merapikan atau memperbaiki spasinya ini nah untuk caranya itu gimana? untuk caranya itu disini saya cari dulu contoh template ya nah ini misalnya saya gunakan template ini yang mau saya perbaiki untuk spasinya nah disini kan ada banyak ya teman-teman untuk teksnya nah oke misalnya seperti ini mungkin disitu teksnya terlalu rapat atau mungkin terlalu jauh ya untuk spasinya teman-teman nah caranya itu kita klik di bagian teksnya seperti ini sampai ada kotak ya teman-teman kemudian kita geser menu di bawah ini nah disini ada menu jarak ini langsung aja kita klik oke disini ada jarak huruf dan juga jarak baris kalau teman-teman mau atur spasinya kita pilih yang jarak huruf ini nah ini bisa kita geser-geser saja teman-teman untuk memperbaiki atau menyesuaikan spasinya ini nah ini teman-teman bisa lihat ya untuk perbedaannya kalau kita geser-geser kalau ini tadi masih di 0 itu seperti ini ini saya perbesar dulu nah ini kalau saya lebari untuk spasinya teman-teman nah jadi teman-teman gak perlu payah satu per satu ya kalau memang belum rapi jadi kita bisa gunakan fitur jarak huruf ini untuk memperbaiki spasinya teman-teman nah kalau teman-teman mau atur spasi barisnya ini nah kita gunakan fitur yang kedua nah jadi dia jauh untuk jarak di baris pertama dan baris selanjutnya teman-teman ini bisa kita sesuaikan juga nah oke jika sudah bisa langsung kita kembali lalu untuk yang lainnya juga sama teman-teman nah jadi caranya gampang banget ya teman-teman untuk memperbaiki jarak spasi di aplikasi Canva cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba